Di tengah tingginya permintaan pasar terhadap jamur tiram menjadi penunjang munculnya para petani jamur di Jambi saat ini. Meskipun perawatan dari budidaya jamur tiram membutuhkan perhatian ekstra, akan tetapi keuntungan dari berbisnis jamur tiram ini cukup menjanjikan, yang mana budidaya jamur tiram ini dapat dijadikan peluang usaha rumahan. Jansar Saputra, petani jamur tiram di desa Tangkit dengan nama usaha Putra Jamur. Telah mendirikan usaha sejak tahun 2015 lalu. Dengan permintaan pasar yang tinggi terhadap jamur tiram menjadi peluang bagi Jansar untuk melakukan budidaya jamur tiram. Meskipun dalam melakukan budidaya jamur tiram tentunya membutuhkan perhatian yang ekstra karena adanya hama yang dapat menyebabkan jamur gagal untuk tumbuh. Akan tetapi waktu panen yang cepat menjadikan bisnis tersebut cukup menjanjikan. Menurut Jansar, jamur tiram adalah jamur yang banyak dibudidaya pada daerah dengan iklim dingin, di mana budidaya jamur yang banyak dilakukan adalah jenis jamur tiram dan jamur kuping. Dalam budidaya jamur tersebut terdapat bibit jamur tiram yang siap dipanen atau disebut baklok. Di dalam baklok yang dibungkus plastik terdapat serbuk, dedak jagung halus dan kapur yang dicampur untuk dijadikan media tumbuh dari jamur tiram tersebut. Tentunya dalam melakukan budidaya ini terdapat beberapa kendala yang dirasakan Jansar. Salah satunya terdapat hama gorem yang akan memakan miselium dari baklok jamur tiram. Sehingga jamur tiram tidak dapat tumbuh pada baklok. Di samping itu, Jansar menambahkan jika usahanya tersebut dapat terus berkembang, dikarenakan proses panen yang cepat dan permintaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap jamur tiram maupun jamur kuping. Untuk pemasaran pada bisnis putra jamur ini telah dipasarkan di daerah pasar-pasar tradisional, di antaranya pasar talang banjar, pasar kebun kopi dan pasar kito di daerah pasir putih. Jamur ini banyak dibudidayakan di daerah iklim dingin. Nah, di sini macam-macam budidaya jamur itu ada jamur tiram dan jamur kuping. Pemasaran di daerah Jambi itu cukup lumayan diterima dan untuk penerimaan masyarakat itu sangat membutuhkan. Dan pemasarannya itu saya banyak lakukan di daerah pasar-pasar tradisional, seperti pasar talang banjar, pasar kebun kopi dan pasar kito di daerah pasir putih. Ahmad Soleh, Lilis Carlina JTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!